Saudara operasi Patuh Semeru digelar mulai hari ini 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang. Selain pelanggaran alu lintas, Razie juga akan dilakukan pada kendaraan angkutan hewan ternak. Penyekatan kendaraan angkutan hewan ternak dilakukan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi. Sebanyak 243 personel dikerahkan untuk operasi ini. Kendaraan pengangkut hewan ternak yang tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan akan diputar balik oleh petugas. Razie kendaraan pengangkut hewan ternak dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku jelang Idul Adha. Kita sampai saat ini bersama unsur Pemda dan unsur TNI melakukan penyekatan di juga titik penyekatan yang selama ini masih terus kita lakukan. Sampai itu juga diperlukan edukasi kepada para peternak-peternak sabi dan kini sudah kolaborasi selama ini dengan Dinas Peternakan.